Halo HP, disangkan song with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Fionni dari Kanyoni Pada video kali ini spesial untuk teman-teman yang lagi duduk di bangku sekolah Aku mau ajak kalian untuk bikin logo kelas nih teman-teman Hari ini aku akan bikin 3 model yang bisa kalian jadiin ide Untuk bikin logo kelasnya kalian Disini yang pertama desainnya itu akan seperti ini teman-teman Fokusnya menggunakan warna monochrome aja, yaitu warna hitam Kemudian yang kedua yang seperti ini Disini kita bikin temanya itu yang sekolah banget nih ya teman-teman Dan temanya itu lebih cheerful Kemudian yang ketiga aku akan bikin kayak gini logonya Yang lebih kreatif dan juga lebih inovatif nih teman-teman Semuanya ini menggunakan kanva free aja Jadi, tonton udah lihat hasil desainnya Yuk kita langsung masuk aja ke tutorialnya Teman-teman, kalian bisa masuk dulu aja ke kanva.com Kemudian sign up atau login terlebih dahulu Nah sebelum itu aku mau jelasin nih teman-teman Untuk bikin logo ini, kamu bisa pakai kanva web Ataupun kanva aplikasi ya Dan kalian juga bisa pakai kanva free Nah disini kita akan pilih dulu template logonya kita Kalau misalkan teman-teman cari dari kanva Dengan ukuran logo, itu tuh ada teman-teman Tapi ukuran logo yang ada di kanva itu biasanya lebih kecil 800 piksel Disini untuk bikin logonya kita itu gak ngeblur Aku biasanya suka tingkatin hasil dari logonya Ukurannya Supaya nanti ketika kita download dan kita pakai Di berbagai jenis poster Atau misalkan untuk mading Untuk tugas sekolah Atau misalkan kalian mau bikin nih jadwal piket Dan lain-lainnya Disini aku biasanya pakai ukuran instagram post aja teman-teman Jadi untuk ukurannya itu di 1080 Dikali 1080 piksel Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah Kita masukin dulu nih ke text teman-teman Kita klik aja heading Kemudian kalian masukin aja apa nama kelasnya kalian Disini aku ambil temanya itu bright future ya teman-teman Jadi kita tulisin dulu aja bright Kita ganti dulu fontnya Untuk fontnya sebenarnya teman-teman boleh pilih aja Sesuai dengan keinginannya kalian Tapi disini aku mau pakai font yang namanya itu Sugo display Kita pakai yang ini Sugo display Kemudian kita perpisah dulu Dan aku kasih italic Bright Copy paste Kita taruh di bawahnya Future Kita deketin deh Teman-teman bisa atur aja untuk Kata letak dari nama kelasnya kalian Oke Udah ada namanya nih teman-teman Selanjutnya kita hias dulu nih area dari desain kita Supaya logonya itu gak terlalu monoton Cuma text kayak gini teman-teman Yang pertama Untuk bagian elemen Aku cari aja Y2K Street Wear Kita klik grafik Disini ada beberapa gambar-gambar Yang bisa kalian pakai Dan tersedia di canva free teman-teman Jadi kalian bisa pilih aja Sesuai dengan keinginannya kalian Tuh baik banget kok Pilihannya Aku mau pakai yang ini ya teman-teman Kecil dulu sedikit Kita taruh sini Rotate Kita pasin dulu Kemudian karena disini ada gambar bintangnya Jadi aku juga mau ambil bintangnya Yang ada disini teman-teman Kita taruh aja Terus kita atur aja rotasinya Supaya dia berbeda gitu ya Tapi paste Aku juga taruh di sebelah kiri Supaya dia Kesannya itu balance Baik feature Kemudian kita rotate lagi Oke deh teman-teman Untuk bagian logonya Sebenarnya sampai disini udah cukup Tapi kayaknya di bagian huruf b-nya ini Aku mau kasih topi graduation ya teman-teman Karena biasanya kalau kita ngomongin sekolah Kan ada masa graduationnya nih Jadi cocok nih Kalau misalkan kita tambahin Elemen graduation Kita cari aja graduation cap ya teman-teman Graduation cap Disini ada beberapa pilihan yang kalian bisa pakai Ada yang di Canva Pro dan juga ada di Canva Free Aku mau ambil Aku mau ambil yang ini ya teman-teman Kemudian kita perkecil Dan kita taruh aja di huruf b-nya Supaya bagian elemennya kalian rapi Kalian bisa perbesar aja Area desainnya kalian Terus kalian geser aja pelan-pelan Supaya jadinya lebih kesannya Lebih nyatu ya teman-teman Antara elemen graduationnya Dan juga huruf b-nya Jadi seolah-olah huruf b-nya ini nih Lagi pakai topi graduation Udah deh selesai teman-teman Untuk logo pertamanya kita Kalau misalkan udah selesai Kalian select dulu semua bagian elemennya Kemudian kalian group Baru deh nanti kalian geser-geser Supaya bagian logonya kalian itu Bisa berada di tengah desainnya kalian Selanjutnya kita masuk ke logo jenis yang kedua Untuk logo yang kedua ini Kalian cukup perlu tambahin aja page baru Dan untuk latar belakangnya disini Kita gak usah ganti warnanya ya teman-teman Biarin aja polos Jangan kalian ganti warnanya jadi warna putih Atau kalian ganti jadi warna lain Kita gak usah pentingin bagian latar belakangnya Tapi nanti kita juga bisa download logonya kita itu Dalam bentuk transparan background teman-teman Jadi biar lebih gampang Kita gak usah otak-atik bagian latar belakang desainnya kita Nah yang pertama aku mau ambil dulu nih bagian elemennya Karena disini aku mau masukin angka Angka yang menggambarkan kelasnya kita Kelas 11 kah? Kelas 12 kah? Kelas 10 kah? Dan lain sebagainya nih teman-teman Untuk elemen kita cari dulu yang namanya Abstract Geometric Shape Disini teman-teman bisa pilih aja Mana yang mau kalian pakai Tapi disini aku mau ambil yang kotak ya teman-teman Jadi kita scroll aja dulu ke bagian bawah Untuk cari shape kotaknya Nah yang ini nih teman-teman Kotak yang satu ini Kita rotasi dulu teman-teman Yang satu 90 derajat Kemudian kalian duplicate aja Taruh di sebelah kirinya Dan kita rotate ke arah sebaliknya Terus kita sambungin deh kayak gini Select kedua bagian elemennya Terus kalian pastiin Elemennya itu ada di bagian tengah desainnya kita Untuk warna kotaknya Teman-teman bisa pilih aja sesuai dengan keinginannya kalian Kalau disini kan dia pakainya warna oranye sama kuning ya teman-teman Tapi aku mau ganti Warna kuning dan oranye ini Jadi warna kuning dan juga coklat Tapi kalau misalkan nih teman-teman mau ganti dengan warna lain Misalkan warna biru Warna pink Warna ungu Bebas ya teman-teman Jadi kalian bisa atur aja sesuai dengan keinginannya kalian Disini kita ganti dulu warna oranye nya Dengan kode hex 69311E Lakukan hal yang sama Pada kotak yang kedua Kita copy paste aja seperti ini Dan sudah dikonsai teman-teman Untuk warna kuningnya aku gak usah otak arti Kode hexnya itu ffc550 Selanjutnya kita tambahin text Kita klik aja heading Kita tulisin aja angka kelasnya kalian Disini aku tulis 1 Masih sama Aku mau ganti dulu fontnya itu dengan sugo display Teman-teman juga bisa pilih jenis-jenis font yang lainnya Sesuai dengan keinginannya kalian Cuma disini aku akan menyarankan Untuk logonya kalian itu Pakai font yang jenisnya itu display ya teman-teman Karena di bagian display ini Kalian bisa menggunakan Font-font yang lebih kreatif lagi Untuk bagian logonya kalian Jadinya lebih variatif aja gitu teman-teman Gak monoton Kita taruh dulu Angka satunya ini ke dalam kotaknya Terus kita rotasi sesuaiin aja sama kotaknya Ganti dulu font colornya Sesuai dengan warna area line yang ada kotaknya ini teman-teman Aku mau pakai warna coklat Copy paste Dua belas Ah itu deh rotasinya Pasin lagi Selanjutnya kita tambahin lagi teks teman-teman Di bagian bawahnya Kalian bisa tulis Misalkan dua belas ipakah Dua belas sosial kah Atau misalkan Nama kelasnya kalian Dua belas kecebet gitu Atau dua belas keren banget Aku mau tulis aja Dua belas sosial gitu Jadi kayak 12 IPS Terus kita ganti lagi Di sini aku mau sama Pakai suguh display aja ya teman-teman Terus kita perbesar Nah di sini Aku mau ganti Area Textnya itu Di bagian bawahnya nih Kalian lihat nih Kan ada garisnya ya Supaya si garisnya ini Gak kelihatan Aku mau kasih efek aja Efek yang namanya Outline Untuk thicknessnya itu Teman-teman bisa atur aja Sesuai dengan keinginannya kalian Di sini aku pakai thicknessnya Sekitar 150an Gitu lah ya teman-teman Bisa lebih Bisa kurang Terserah teman-teman Di sini Untuk color dari Shape-nya itu 350 D00 Terus bagian tengahnya Untuk bagian textnya Kalian bisa atur aja Dengan warna yang kamu mau Warna terang ya teman-teman Misalkan nih Warna putih Atau misalkan Kalian juga bisa ganti Kayak aku Aku mau pakai kode textnya itu F8 E1 D9 Kemudian aku kasih italic lagi Untuk bagian textnya Seperti di bagian bawah Kayak gini Nah selanjutnya Sisa kita Kias aja Area logonya kita nih teman-teman Dengan beberapa Elemen-elemen penghias Kita bisa cari dulu Dengan kata kunci Hand Ground Stiggle Teman-teman bisa pilih aja Sesuai dengan keinginannya kalian Atau kalian juga bisa langsung Masukin kata kunci Minta kan Book Atau kalkulator Yang berhubungan sama pelajaran deh ya teman-teman Yang berhubungan sama sekolah tuh apa aja Kalian bisa langsung masukin aja Kata keywordnya ke kanva Di sini aku mau cari dulu Yang bentuknya itu Ini teman-teman Hand Seperti ini Kita klik dulu titik 3 Kemudian kita klik aja See more like this Nanti kalian akan dikasih lihat Mana nih variasi-variasi yang sejenisnya Tuh Banyak yang lucu-lucu teman-teman Jadi kamu bisa Pilih elemennya itu Sesuai dengan keinginannya kalian Gak harus sama kayak yang punya aku Yang bentuknya pen Kamu juga bisa pilih nih Misalkan mau ganti Dengan penghapus Mau ganti dengan stabilo Mau ganti dengan yang lain Itu bebas ya teman-teman Yang ini Kita taruh aja di sini Di sebelah kanan Kemudian satu lagi Kita pakai Buku Taruh deh di sebelah kiri Kita turun aja rotasinya Nah selanjutnya Aku mau tambahin Gambar-gambar Kayak garis gitu ya teman-teman Untuk kata kuncinya Squigle S-Q-U-I-G-G-L-E Kita klik aja grafik Terus kalian sisa pilih deh Mana yang mau kalian masukin Ke dalam desainnya kalian Aku mau ambil ini Kebetulan Ini ada di kanan favori ya teman-teman Jadi Gak usah khawatir Kalian bisa pilih aja Sesuai dengan keinginannya kalian Jadi kita atur aja warnanya Supaya lebih senajat Squigle kayak gini Terus kita ambil yang ini Taruh deh di bagian atas Terus aku mau ambil yang ini Rotasinya Dan tada Sudah deh selesai teman-teman Simple banget kan ya Kalau misalkan udah selesai Jangan lupa lagi nih teman-teman Kalian select dulu Semua bagian elemennya Terus kalian group Dan pastikan Logonya kalian ini Berada di tengah Desainnya kalian Untuk tahu Logonya kalian itu Udah di tengah Atau belum Cukup lihat aja Garis melintang Square kayak gini teman-teman Dari atas Dan juga Dari samping Ke kanan-kiri Itu dia yang kedua Selanjutnya kita masuk Ke logo yang ketiga Logo yang ketiga ini Lebih hidup lagi ya teman-teman Karena akan lebih Bervariasi nih Bagian elemennya Yang pertama Kita akan cari dulu aja Dari elemen Kita cari yang namanya Reso graph Print Pencil Kita ambil yang ini Teman-teman Terus kita buat Dia itu Rotate Kira-kira seperti ini 35 derajat Kemudian kita duplicate Dan kita puter Ke arah sebaliknya Jadi dia bikin kayak Melintang X gitu ya teman-teman Kita atur aja Sip Wah Kemudian kita atur Pasal letaknya Di bagian tengah Selanjutnya Untuk Elemen yang kedua Kita cari dengan Golden Shield Kita ambil aja yang ini Tapi kalau misalkan Teman-teman mau pakai Variasi yang hitamnya Boleh gak kak? Boleh Bisa kalian pilih aja Sesuai dengan keinginannya kalian Terus kita taruh aja Di bagian tengahnya Kayak gini Selanjutnya Yang ketiga Kita cari Gradeway Kita mau ambil Elemen orang yang Lagi lulus nih Teman-teman Jadi kalian bisa pilih aja Ini ada beberapa Variasi-variasinya Nah Di bagian Gradeway ini Kita jadi Mau pilih Gambar yang ada Ekspresi wajahnya Dimana Semang nih kita Lulus Dari Masa sekolah Teman-teman bisa pilih aja Yang tersedia di Kanfafri Ini banyak banget Pilihannya Dan kalian bisa scroll aja Untuk cari Variasi mana Yang lebih kalian suka Aku mau ambil Yang ini nih Kita taruh aja Di bagian tengahnya Kita perbesar sedikit Di bagian Perpotongan Elemennya Kita mau Tutupi Dengan nama Kelasnya kita Jadi teman-teman bisa atur aja Apa nama Kelasnya kalian ya Terus kita klik dulu Text Kita klik aja Heading Disini kita tuliskan Nama kelasnya Aku mau tulis aja First class Science First class Kalian bisa ganti aja Fontnya itu sesuai Dengan keinginannya Kalian Disini aku mau pakai Yang namanya Lilita Kuat Kita taruh di bagian tengah Nah karena tulisannya Nggak kelihatan nih ya Teman-teman Dan kita mau menutupi Area perpotongan Stickernya Sama seperti sebelumnya Aku mau kasih Efek Di efek ini Kita klik aja Outline Signalsnya disini Aku kasih di 185 Kemudian Kita ganti Colournya itu Dengan warna Abu-Abu tua Untuk kode hexnya itu 231 C28 Kita atur aja Rotasinya Supaya nggak monoton Gitu ya Textnya First class Copy paste Science Dan tara Udah deh selesai Teman-teman Untuk logo ketiganya kita Simpul banget kan ya Teman-teman Dan semuanya ini Menggunakan Canfri aja Kalau misalkan Kalian udah Bikin desainnya kalian Jangan lupa lagi Teman-teman Dislike semuanya Klik group Dan kalian pasti ingin Logonya kalian itu Berada di bagian Tengah desainnya kalian Kalian juga bisa Perbesar area logonya Supaya nanti Waktu kalian download Hasilnya itu Jadinya lebih besar Kualitasnya Dan juga Nggak pecah nih Teman-teman Kalau misalkan Kalian udah selesai Bikin logonya kalian Kalian Sisa klik share Kemudian Kalian download Download aja Sebagai PNG Teman-teman Alangkah baiknya Kalau misalkan Teman-teman punya Canva Pro Kenapa? Karena kalau di Canva Pro Kalian bisa Klik nih Di bagian transparan Backgroundnya Jadi kalian bisa Download aja Logonya Tanpa ada Backgroundnya Jadi transparan gitu Teman-teman Di bagian Latar belakang Desainnya Kalau misalkan Kalian ada Canva Education Kalian juga bisa Pakai Fitur ini Nih teman-teman Transparan Background Lumayan banget kan ya Teman-teman Oke deh teman-teman Itu dia Tiga jenis logo Kelas yang bisa Kalian bikin Pakai Canva Free aja Semuanya ini Simple banget Teman-teman Kalian bisa bikin Aja langsung Cobain lah Langsung versinya Kalian Nanti tag aku ya Hasil desainnya kalian Di Instagram story Dengan hashtag Gokan Fashion Dan mention aku Di At Kanyoni C-A-N-I-O-N-Y Nya 2 Abis itu Jangan lupa juga Like video ini Jangan lupa juga Komentar Apa Video selanjutnya Yang mau kita bahas Nih teman-teman Jangan lupa juga Share video ini Ke teman Ataupun keluarganya kalian Yang lagi Belajar kanvas Supaya kita bisa Sama-sama belajar Kalau begitu Teman-teman Sampai jumpa Di video selanjutnya Semoga bermanfaat Dan Jangan lupa Untuk explore Terus kanva Bye-bye Bye-bye